Julian Swazer duduk di posisi 3 besar, sedikit lagi susul Adilson Maringa. Hingga pekan ke-23 Liga 1 2023, Arema FC sudah kebobolan 40 gol, dan kini masih menghuni zona degradasi, tepatnya di posisi 16 dengan raihan 21 poin. Meskipun sudah 40 gol bersarang di gawang Singoedan, namun sang keeper Julian Swazer Garcia berada di posisi 3 besar chef terbanyak musim ini. Julian Swazer Garcia menempati peringkat 3 terbaik dengan total 85 penyelamatan. Chef demi chef dilakukannya dalam 19 pertandingan bersama squad Singoedan. Di posisi puncak penyelamatan terbanyak ada keeper PSS Sleman, Sonny Stephens. Pemain asal Belanda itu mengemas 95 chef, beda 10 angka dengan perolehan Julian Swazer Garcia. Mantan keeper Arema FC yang kini bermain untuk Bali United, Adilson Maringa, menempati posisi kedua di bawah Stephens. Pemain asli berhasil itu hanya tertinggal 3 penyelamatan saja dari pesaingnya, yakni 92 chef. Posisi 4 dan posisi 5 ditempati keeper-keeper lokal yang menantang dominasi ketiga keeper asing. Ada Nadeo Argawinata, Borneo FC, dengan 73 chef dan Reza Aria, PSM Makassar, dengan 59 chef. Menariknya, di antara 5 keeper di posisi 5 besar chef terbanyak itu, Julian Swazer Garcia punya satu keunggulan. Keeper berpaspor Filipina berusia 23 tahun itu tercatat punya rata-rata chef per laga terbaik. Hingga pekan 23 Liga 1 2023, Julian Swazer Garcia memiliki rata-rata 4,4 chef per laga. Angka tersebut bahkan lebih baik daripada Sonny Stephens, 4,3 chef per laga, dan Adilson Maringa, 4 chef per laga. Sementara, dua keeper lokal terbaik, Nadeo dan Reza Aria bahkan tak sampai 4 chef per laga. Rata-rata Nadeo hanya 3,17 chef per laga, sedangkan Reza 2,95 chef per laga. Raja Tekel Arema di Liga 1, suksesor Rizky Dwi Raja Tekel Arema di Liga 1 2023, 2024 itu adalah Ahmad Maulana, yang digadang-gadang menjadi suksesor pengganti posisi Rizky Dwi, predikat itu disandangnya untuk sementara waktu hingga laga di pekan 23. Musim ini, Maulana bermain dalam 19 pertandingan bersama Arema, 1372 menit bermain, tercatat, 15 pertandingan diantaranya dijalani sebagai starter. Sejauh ini, Maulana sudah melakukan 47 kali tekel kepada lawan-lawan yang dihadapinya, jumlah itu lebih banyak ketimbang catatan tekel Jayus Haryono yang selama ini terkenal sebagai tukang jagal. Jika dirata-rata, Maulana melancarkan 2,4 tekel kepada pemain lawan dalam setiap pertandingan. Laga kandang lawan Ranz Nusantara FC menjadi momen terbanyaknya melakukan tekel, yakni 6 tekel dalam waktu 2x45 menit di lapangan. Tekel-tekel Maulana tak jarang menghasilkan pelanggaran demi pelanggaran, yang mencapai 17 kali, 3 pelanggaran diantaranya berbuah kartu kuning untuknya. Inilah 7 Raja Tekel Arema di Liga Sabtu 2023, 2024 sampai Pekan 2023. Ahmad Maulana, 47 tekel. Jayus Haryono, 37 tekel. Ariel Lucero, 27 tekel. Bagas Adi, 19 tekel. Charles Rafael, 17 tekel. Rifat Marasa Besi, 16 tekel. Dendy Santoso, 15 tekel. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn